Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Elan Perwakilan dari kolompok 5 Yang terdiri dari Audrey Nanda Lestari, Cindy Utrinur Sarasamila Dan Ahmad Dhani Nah, kali ini saya akan Membahas mengenai materi Memahami dan mendalami aplikasi Internet untuk berbagai keperluan Memanfaatkan pengenalan Aplikasi internet dan Yang pertama, aplikasi internet Internet merupakan Kumpulan dari jutaan komputer Yang saling terhubung Penggunaan internet memungkinkan Kita memperoleh informasi Dari kumpulan komputer tersebut Dengan syarat memilih komputer Memberikan isin akses Menurut Fadlan Mengatakan bahwa internet Adalah jaringan komputer Yang saling terhubung ke seluruh dunia Tanpa mengenal batas Terutorial Hukum dan budaya Flynn mendefinisikan Internet sebagai jaringan komputer Yang saling mendesain Untuk saling terhubung Antara satu dengan yang lain Internet merupakan jaringan informasi Komputer yang mencanegara Yang berkembang sangat pesat Dan dapat dikatakan sebagai jaringan Informasi terbesar di dunia Pada saat ini Dengan demikian, internet sangat berperan Dalam sistem informasi Dan komunikasi Internet memberikan kesempatan Untuk mendapatkan informasi Secara cepat dan tidak terbatas Perkembangan teknologi internet Akan berdampak pada sebuah bidang Termasuk bidang pendidikan Yang kedua, aplikasi internet Yang paling sering dimanfaatkan oleh pengguna internet 1. World Wide Web Atau www Adalah dokumen-dokumen internet Yang disimpan di server-server Yang terdapat di seluruh dunia Dokumen web Dibuat dengan menggunakan Forum HTML Kedua, email atau surat elektronik Adalah aplikasi internet Untuk sarana komunikasi Surat menurut Dalam bentuk elektronik Dan ada pun Sistem yang memberikan layanan email Seperti Yahoo Gmail Boleh mail Dan masih banyak lagi Yang ketiga yaitu Mail in list Atau milis Adalah aplikasi internet Yang digunakan sebagai sarana diskusi Atau pertukaran informasi Dalam satu kelompok melalui email Keempat, Nios Group Nios Group adalah Aplikasi internet yang digunakan Untuk berkomunikasi Satu sama lain Dalam sebuah forum Kelima Internet Red Chat Atau IRC Adalah aplikasi internet Yang digunakan Untuk bercakap-cakap di internet Ketiga yaitu Manfaat internet Dalam kehidupan sehari-hari Ada tujuh manfaat Di internet Dalam kehidupan sehari-hari Yaitu Komunikasi menjadi lebih cepat Menembahkan wawasan dan pengetahuan Memudahkan dalam belajar Memudahkan dalam berbelanja Memudahkan dalam pemasaran bisnis Memudahkan dalam pemasaran bisnis Memudahkan sebagai sarana hiburan Menghemat biaya dan waktu Dan memperluas ruang pertemanan Dampak positif dan negatif dari internet Dalam kehidupan sehari-hari Dampak positif Memudahkan mendapatkan informasi Membantu dalam menyelesaikan masalah dan tugas Mendapat sarana hiburan Memudahkan dalam berbisnis Dampak negatifnya Terjadi cyberbullying Perilaku negatif dari konten yang tidak baik untuk dilihat Meraknya isu hoax dan penyebaran hoax Adanya cybercrime Yaitu kejahatan internet Atau penipuan Budaya asli mulai ditinggalkan Browsing Browsing adalah suatu aktivitas Yang dilakukan di dalam media internet Dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak Yang bernama web browser Atau sering disebut dengan browser Pengertian browser adalah Perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet Sebuah sumber informasi diidentifikasi Dengan pengidentifikasi sumber seragam yang dapat berupa Halaman web, gambar, video, atau jenis konten lainnya Jenis-jenis web browser Google Chrome Chrome milik Google telah sukses menjadi web browser yang efisien bagi pengguna dan menempati posisi puncak peringkat browser Hal ini disebabkan karena kemampuan Chrome yang sangat stabil Cross platform Desain yang responsif untuk semua perangkat dan sebagainya Chrome mudah untuk didownload dan digunakan karena pengaturannya yang sederhana Namun Chrome tetap memiliki kelemahannya Di antara web browser lainnya Chrome merupakan browser terberat dalam hal penggunaan sumber daya Sehingga tidak cocok dengan RAM yang kecil Sejak diluncurkan pada 2 September 2008 Kini lebih dari 50% pengguna internet memilih Chrome sebagai browser mereka Yang kedua Mozilla Firefox Saat ini Mozilla Firefox menempati posisi ketiga dalam peringkat web browser Beberapa pihak menyayangkan hal ini karena kemampuan Mozilla seperti memisahkan kotak URL dan pencerian Mozilla mampu mengikuti backup test sampai tahap akhir Namun memang akan sedikit melambat Firefox dirilis pada tahun 2004 Yang merupakan anak dari Mozilla Dan kini telah berkembang menjadi browser terpopuler kedua di internet 3. Opera Banyak yang menyayangkan para pengguna web browser yang meninggalkan Opera Padahal browser ini dinilai sangat berkualitas Opera mampu melakukan semua fitur yang dimiliki oleh pesaingnya Bahkan ditambah dengan fitur tambahan yang membuatnya semakin berkualitas Salah satu alasan mengapa anda sebaiknya menggunakan Opera adalah karena fitur Opera Turbo Fitur ini akan mengompres trafik web anda melalui server Opera sehingga memiliki performa yang lebih cepat Anda tidak harus takut tak dapat menggunakan browser di daerah terpencil dengan maksimal Selama anda menggunakan Opera dan memiliki koneksi internet Selain itu, hal ini juga lebih menghemat paket data atau bandwidth anda Opera juga lebih aman digunakan ketika anda mau membuka website sensitif Seperti online banking sehingga tak mudah terkena potensi pelanggaran 4. Safari Safari adalah browser yang dikembangkan oleh Apple Inch dan termasuk dalam Mac US 10 Browser ini pertama kali dirilis dalam bentuk beta kepada publik pada Januari 2003 Safari memiliki dukungan yang sangat baik untuk teknologi terbaru seperti XHTML, CSS2 dan lainnya 5. Internet Explorer Browser ini mengalami banyak penurunan dan peningkatan dalam persaingannya dengan browser lain Pasalnya, Internet Explorer kini sudah banyak ditinggalkan karena kehadiran browser yang lebih modern dan efektif Sebenarnya Internet Explorer atau EA dinilai bersih, kuat, sangat kompatibel dan membutuhkan RAM yang besar Apa saja fungsi website yang sebenarnya, namun biar bagaimanapun memang masih jauh dari sempurna Karena memiliki skor kecil dalam tes benchmark EA pertama kali dikenalkan pada tahun 1995 oleh Microsoft bersamaan dengan peluncuran Microsoft 95 6. Microsoft Adgate 6. Microsoft Adgate Meskipun sudah bermacam-macam browser yang hadir, namun Microsoft tetap berusaha mengembangkan browsernya yang satu ini Perusahaan Microsoft mengatakan bahwa Microsoft Adgate merupakan browser Fredlin yang terinteraksi dengan Windows 10 7. Vivaldi Vivaldi membangun teknologi wipe seperti JazzCrip dan NodeJazz yang mampu mengadaptasi warna dengan halaman yang sedang Anda kunjungi Terdapat sistem memindahkan panel, wipesit ke bagian samping sehingga bekerja di layar utama dan tak akan terganggu Yang kedelapan, Yandex Browser asal Rusia yang memiliki kemampuan setara dengan Chrome Yandex dapat digunakan untuk Windows, Android, iOS, dan Mac OS Mesin pencarian dasar yang dapat digunakan pada Yandex adalah Bing, Google, Yandex, dan lainnya Yang kesembilan, MaxTone MaxTone menawarkan fitur tambahan seperti MaxNote yang dapat mengklipping data-data dari internet, Fastkeeper untuk login dan UU Mail untuk kotak suara atau email virtual Yang kesepuluh, Komodo Ice Dragon Komodo mengklaim dirinya sendiri sebagai browser yang aman dengan kemampuannya melindungi Anda dari website berbahaya Sehingga aman jika melakukan login Browser ini kompatibel dengan login Firefox 11. Torch Mungkin banyak yang belum tahu Namun Torch adalah salah satu browser terbaru yang dilengkapi dengan fitur download dan sharing Anda bisa mencari website yang diinginkan, mengunduh torrent, mempercepat download, dan sebagainya Torch adalah fitur buton atau tombol mereka memungkinkan pengguna untuk memposting sesuatu langsung ke media sosial Tanpa harus terlebih dahulu membuka halaman utama media sosial terkait Namun sayangnya, Torch hanya memiliki aplikasi untuk musik saja Dapat disimpulkan bahwa Torch merupakan browser yang paling cocok untuk mereka yang membutuhkan fitur download yang cepat Dan juga sudah dapat diakses pada setiap versi Windows 12. Baidu Baidu browser merupakan salah satu browser yang super cepat dan gratis dengan tampilan interface yang baik serta tool yang berguna Hal tersebut berdasarkan pada penggunaan platform Chromium sehingga membuatnya cepat dan ringan dalam beroperasi Fitur Baidu mampu membuat torrent tol untuk mengunduh dan menyimpan video maupun audio Navigasi gestur mouse Pemutar video pop up dan sebagainya Kemudian fitur utama Baidu yaitu pemutar video pop up Memungkinkan Anda untuk langsung membuka tab mana yang sedang menyalakan video tersebut tanpa perlu mencarinya Yang terakhir yang ketiga belas yaitu UC Browser UC Browser yang sebelumnya populer untuk kalangan mobile kini bisa digunakan untuk Windows Aplikasi PC Windows ini memiliki sejumlah fitur seperti download manager, sinkronisasi cloud, tema, add-ons, dan sebagainya dengan kelebihan seperti di bawah ini Download cepat Pengguna bisa mengunduh dengan kecepatan tinggi dengan adanya pilihan untuk melanjutkan proses unduhan jika ada file yang terganggu serta penyimpanan file yang jelas Mudah melakukan pencarian Pengguna dapat membuka foto dan link secara langsung Sederhana untuk digunakan Pengguna dimungkinkan untuk mengkustomisasi kecepatan tema dan juga add-ons ditambah dengan fitur yang unik Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kolom pekami Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh